Selamat siang pemirsa Pemirsa Saya akan mengenakan Router Board Mikrotik RB751U Saya beli baru Router Board RB751U Ini juga ada websitenya Pemirsa bisa lihat di www.routerboard.com Untuk memilih versi-versinya Ini kebutuhan versinya RB751U2HND Ini pemirsa bisa lihat Connect the internet cable To port 1 2 Connect your computer To port 2 Until 5 Sampai 5 2 sampai 5 3 Set computer IP configuration Ke automatic 4 Power Pernyala Kemudian Enjoy Arti kata Gampang Menggunakannya Configure router Standarnya itu 192.168.881 Bukanya Di web browser Tifal usernya admin Dan tidak berpassword Oke langsung Kita Buka saja Apa saja Kelengkapannya Ini router Botnya Pemisah Pemisah bisa lihat Mikrotik router Bot Dan ini ada Indikator Indikator Ini ada Indikator Access Point AP Ini indikator LAN Port Atau port LAN Sama saja 1 Sampai 5 Sampai 5 Bentuknya Sederhana Ini Pemisah Kelebihan Computer Bot 751U Ini Dia mempunyai Slot USB Untuk modem Pemisah Jadi Pemisah bisa Menggunakan Modem Pemisah Apa saja Merk Apa saja Huawei Atau Merk Apa saja Bisa Konekin Kesini Dan Disetting Konfigurasi Disetting Di dalam Web Tadi Yang 192 168 88 1 Yang Masuk Menggunakan Browser Dengan Userman Admin Tanpa Password Password Kita bisa Set Sendiri Kalau Pemisah 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 Bisa Lihat Ini Buat Power Adapter Adapter Ini Lubang Buat reset Jika kita Salah Mengkonfigur Pemisah Kita Buat Belajar Atau Gimana Kita Kesalahan Konfigur Nggak Bisa Login Kembali Kita Bisa Ngereset Sini Ke Default Pabrik Asalnya Bawa Ini Indikator Power Ini Kamu Nyalah Dan Ini Indikator Connect ACT Ini Pemisah Yang Dimasuk Tadi Port Satu Ini Port Poe Ini Port Internet Bisa Dari Speedy Bisa Dari Business Bisa Dari First Media Atau Dari Apa Aja Jika Kita Menggunakan Modem Berarti Kita Suit Kesini Pemisah Dan Kelebihan Router Ini Pemisah Kita Bisa Bisa Maka Berapa Internet Sekaligus Misalnya Kita Maka Speedy Ya Kita Tinggal Masang Kesini Speedy Dan Kita Maka Modem Kita Bisa Maka Modem Cowokin Disini Dua Duanya On Sekaligus Dan Jikalau Salah Satu Jam Atau Ada Gangguan Dia Akan Switch Sendiri Pemisah Itu Kita Bisa Setting Dalam Setting An Ya Terbuat Ini Port 2 Sampai 5 Ini Buat Ke Komputer Bisa Ke Hub Untuk Dibagikan Lagi Ke Klien Begitu Ini Juga Bisa Buat Ngatur Bandwidth Pemisah Jika Pemisah Takut Pembagi Komputer Bandwidth Tidak Normal Pemisah Bisa Membagi Bandwidth Tergantung Kecepatan Dengan Atau Dengan Kuota Internet Yang Pemisah Punya Begitu Pemisah Oke Ini Adapter Pemirsa Adapter Dan Ternyata Tidak Dikasih Buku Guide Atau Buku Petunjuk Cara Installasi Sepertinya Kita Has Mengunjungi Websitenya Pemirsa Disini Pemirsa Websitenya Untuk Tutorial Sekalian Bukunya Atau Guide Petunjuk Bagaimana Cara Menyetting Atau Menggunakan Router Bot Ini Pemirsa Bisa Buka www.routerbot.com Kemudian Cari Tipe Routernya Tipenya Itu Router Bot 751 Jika Pemirsa Punyanya Tipe Ini Jika Pemirsa Punya Tipe Lain Maka Cari Yang Sesuai Dengan Pemirsa Punya Oke Terima kasih Pemirsa Sudah Melihat Video Tutorial Terima Tipe pitches